Salah beliau hanya satu Beliau terlalu berani dalam menegakkan agama Allah Beliau terlalu tegar di dalam mengibarkan panji Sayyiduna Muhammad Beliau terlalu berani di dalam mengambil langkah untuk membebaskan MKRI Dari penjajahan asing dan asing Walaupun namanya, dirinya, semua yang dimiliki harus dianjurkan Allah Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waala'alihi wa sahbihi wa manwalah amma ba'du Para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid Yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu Namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua Kita doakan mudah-mudahan ulama kita Allah panjangkan umurnya Allah sehatkan badannya Allah lapangkan rezekinya Allah menangkan perjuangannya Amin ya Rabbah Pada malam hari ini Kita sama-sama berkumpul Yang pertama Untuk mendoakan keselamatan bagi NKRI Yang kedua Untuk mendoakan keselamatan bagi imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shiha Sudara Terkadang saya Manakala mengingat beliau Manakala memandang wajah beliau Terlebih kalau melihat senyuman beliau Sudara Saya bertanya-tanya Wahai ayah anda Wahai imam besar Wahai guru kami Wahai panutan kami Apa salahmu Sampai mereka begitu gencar mengejarmu Sampai mereka begitu semangat menjatuhkan namamu Sampai mereka mencekalmu Sampai mereka ingin membunuhmu Apakah kau merampok uang rakyat Apakah kau selundupkan bertonton narkoba Apakah kau ingin hancurkan negara Apakah kau ingin rampas kekuasaan Demi Allah tidak sudara Tapi apa salah beliau ibadallah Tidak lain dan tidak bukan Salah beliau hanya satu Beliau terlalu berani dalam menegakkan agama Allah Beliau terlalu tegar Di dalam mengibarkan panji Sayyiduna Muhammad Beliau terlalu berani Di dalam mengambil langkah Untuk membebaskan NKRI Dari penjajahan asing dan asing Walaupun nyawanya Dirinya semua yang dimiliki Harus janjurkan saudara Bukan hanya kerana itu Demi Allah Demi Allah saudara Demi Allah Sebagaimana dulu para sahabat Rasulullah Tidak pernah mundur satu langkah pun Di dalam membela baginda NKRI Muhammad Tidak peduli saudara Walaupun nyawa mereka harus dikorbankan Tidak peduli Walaupun harta mereka harus dikorbankan Demi Allah Begitu pula kami berjanji pada malam hari ini Walaupun kaki jadi kepala Kepala jadi kaki Mati bersifat darah Dicaci Dimaki Dihina Dipuduh sekalipun Kami tidak akan pernah mundur Di dalam membela imam besar kami Tampil 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 Maka saya mau tanya semua yang ada disini Siap bersatu Siap rapatkan barisan Siap bela Allah Siap bela Nabi Siap jaga NKRI Ada yang mau ganggu imam besar kita Siap bela imam besar kita Siap hancur demi imam besar kita Semua angkat tangannya Semua Allah Makanya saya pada malam hari ini Saya mau tanya semua yang ada disini Saya mau tanya semua yang ada disini Dan semua umat islam dimanapun Kangan gak sama imam besar Kurang kompak Kurang kenceng Kurang keras Kurang bantar Kalau tangan sama imam besar Pengen gak imam besar kita pulang ke Indonesia Yakin Betul Betul Makanya insya Allah 2019 ganti presiden Amin ya Allah Amin ya Allah Amin ya Allah Siapa presidennya Kurang kenceng Yang keras Biar kedengeran ke istana Istana dekat saudara Siapa presidennya Siapa presidennya Siapa ya presidennya Ada yang mengatakan kepada saya Habib Habib kok semangat banget sih Berjuangkan Prabowo di mana-mana Habib dapet mobil ya Habib dapet tanah ya Habib mau dapet jabatan ya Oh jangan-jangan mau jadi menteri Habib ya Oh jangan-jangan mau jadi komisaris BUMN Habib ya Eh saudara Saya kasih tahu siapapun mereka Saya bukan orang partai Saya gak ada urusan sama partai Kami Allah Satu peser pun saya gak terima dari partai saudara Tapi kenapa Saya perjuangkan sedemikian rupa presiden yang baru Yang pertama Karena kami sudah tidak sanggup dengan kebaliman yang ada saat ini Betul Betul Dan yang kedua saudara Karena kemarin Bapak Jalan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto Datang ke ijtima ulama yang kedua Di ijtima ulama yang kedua Hadir kurang lebih Seribu lima ratus ulama dari berbagai daerah Dari Sabang sampai Merauke saudara Mereka menawarkan tujuh belas perjanjian Tujuh belas fakta integritas Silahkan anda lihat di internet Isi daripada perjanjian tersebut Berkaitan dengan ideologi rakyat Dengan ekonomi rakyat Dengan politik rakyat Dengan pendidikan rakyat Dan dengan kemajuan disini saudara Kami tawarkan kepada Bapak Prabowo Bapak Prabowo Kalau anda mau tanda tangani Mau berjanji untuk jalankan semua yang ada disini Maka kami akan dukung anda Tapi sebaliknya Kalau anda tidak mau tanda tangani Dan komitmen untuk menjalankan ini Kami tidak akan memberikan dukungan kepada anda Dan Alhamdulillah Bapak Prabowo Subianto Bersama wakilnya Bapak Salahuddin Sandiaga Uno Saudara Beliau tanda tangan Dan yang terpenting Poin namun ke-16 Beliau berjanji Manakala beliau ditakdirkan Allah Jadi presiden Beliau sendiri Yang akan jemput imam besar kita Takdir 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 Bapak Prabowo Kami ingin perjuangkan anda Karena anda mau tanda tangan berjanji dengan para ulama Oleh karena itu Kami berjanji Pada malam hari ini Kami jalankan amanat imam besar Setiap rumah-rumah kami Akan kami jadikan Posko kemenangan Bapak Prabowo Tapi sebaliknya kami ingatkan Bapak Prabowo Bapak Kami bukan kacung partai Kami bukan budak partai Yang hak kami melah Yang batil kami lawan Kami ingatkan pada malam hari ini Kalau Bapak ditakdirkan Menjadi presiden Bapak sampai khianat kepada rakyat Khianat pada ulama Khianat kepada mati selam Kami yang dukung Bapak Kami pula yang akan lawan Bapak Siap kita berjuangkan Siap 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 2019 ganti presiden Siap Siap ikut komando imam besar Siap Siap ikut amanat imam besar Siap Kalau dihalang-halangi bagaimana Nanti dipenjala Nanti ditangkep Nanti digorok Nanti digantung Nanti diusir ke luar negeri Nanti dimusuhin Maju terus Mantang mundur Kita ingatkan kepada siapapun mereka Kalian sopan Kami lebih sopan Kalian baik Kami lebih baik Kalian bijaksana Kami lebih bijaksana Silahkan kalian kampanyekan Jalan kalian sesuka kalian Kami tidak akan ganggu Betul Betul Tapi kalau kalian coba-coba halang-halangi Perjuangan kami Kalian coba-coba curang Coba-coba halangi kemenangan kami Demi Allah Sudara Demi Allah Kami umat Islam Ikan bawal Bawa perong Lu jual Gue bohong Yang terakhir sebagai penutup Karena udah dicolek Sama Habib Mohsen Yang terakhir sebagai penutup Saya mau ajak baca pantun Setuju? Setuju? Setuju Tapi bosan saya mau jawab yang kompak Setuju? Setuju? Setuju Bagaimana jawabnya? Orang keras? Coba saya tes dulu Ini yang gak ikut tajak Jangan-jangan kecebong nih Ayo coba-coba Sama-sama Saya mau tes dulu Jalan-jalan ke Monas Caka Gue lupa deh pantunnya Ada ibu-ibu pake konde Lihat cacing di dalam sarade Ada ibu-ibu pake konde Lihat cacing di dalam sarade Jangan mimpi dua periode Semua angkat tangannya 2019 Gatuh-ibu pake konde Semua ada nabi Al-Quran Iman kami Allah Allah Al-Quran Penoman kami Semuanya Al-Quran Satukan kami Al-Quran Satukan kami Al-Quran Iman kami Al-Quran Menoman kami Al-Quran Menjanjikan kami Pemimpin yang soleh Berkat Al-Quran Al-Quran Aksi Bella Islam Aksi Bella Islam Allahu Akbar Aksi Bella Islam Aksi Bella Islam Semua angkat tangannya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya sampaikan.